Halo, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengkonfigurasikan router on a stick pada intervilan routing. Terlihat pada layar, di sini kita memiliki sebuah kasus di mana terdapat dua buah end devices, PC1 dan PC3. PC1 di VLAN 10, PC3 di VLAN 30, dan ingin berkomunikasi. Karena mereka berbeda VLAN, maka komunikasinya harus melalui sebuah router. Router yang akan kita gunakan di sini, router 1, akan menggunakan subinterface, yaitu subinterface .10 dan .30, yang kemudian akan menjadi gateway untuk PC1 dan PC3 secara virtual, meskipun secara fisiknya merupakan satu kartu jaringan gigabit 0. Langsung saja kita masuk dalam konfigurasinya. Penugasan Packet Resurrectivity kali ini ada empat objektif. Pertama adalah kita mengetes konektivitas tanpa intervilan routing. Kedua, kita akan menambahkan VLAN pada switch. Yang ketiga, kita akan mengkonfigurasikan subinterface. Dan yang keempat, kita akan tes konektivitas dengan intervilan routing. Langsung saja kita mulai dengan part 1 ya, tes konektivitas tanpa intervilan routing. Saya akan membuka PC1 di sini, kemudian kita akan coba ping ke PC2. Saya tes dulu, apakah sudah terkonfigurasi IP pada PC1. Jawabannya sudah ya, 172.17.10.10. Dan kita ping di 172.17.30.10. Terlihat di sini nanti akan gagal, meskipun gateway sudah dinyatakan di PC1. Ini karena gateway-nya belum diaktifkan juga. Jadi pada router 1 masih belum dikonfigurasikan. Oke, jadi masih gagal. Memang seharusnya gagal. Jadi request timeout. Kita akan masuk ke step 2. Kita akan masuk ke mode simulasi. Di sini kita bisa pindah ke simulation mode dengan menekan shift S. Mode simulasi. Kemudian kita akan ulangi ping antara PC1-nya. Kita berikan perintahnya lagi. Kita akan terlihat di sini ada sebuah paket muncul. Di sini paketnya muncul. Di sini. Terkirim ke switch. Yang kemudian switch akan mencoba mengirim ke PC3. Tapi akan diabaikan. Karena memang di sini 10 dan 30 itu sudah berbeda di alamat network layer 3-nya. Kenyataan bahwa si switch mengirimkan ke PC3. Atau frame-nya terkirim ke sana. Tidak mengakibatkan komunikasinya berhasil. Karena memang di sini adalah beda alamat network layer 3-nya. Sekarang kita akan buat VLAN di switch-nya. Oke, kita buka di switch 1. Command line interface. Saya berbesar sedikit. Enable. Lalu kita akan memasukkan interface Vesternet 0.6 dan 0.11. Vesternet 0.6 untuk VLAN 30. Vesternet 0.11 untuk VLAN 10. Kita lihat dulu. Show VLAN brief. Jadi belum ada VLAN-nya ya. Masih kosong. Kita tambahkan dulu VLAN-nya. Configure terminal. VLAN 10. Tidak diminta nama di sini. Jadi saya tidak memberikan nama. Hanya membuat VLAN-nya saja. Kemudian saya nyatakan di interface Vesternet 11. Itu switch port mode akses. Lalu VLAN-nya adalah 11 itu di 10 ya. Yang sebelah kiri tadi VLAN 10. Untuk interface Vesternet 6. Akses mode juga dan di VLAN 30. Kemudian satu yang ke atas. Itu yang gigabit ya. Di interface gigabit 0.1. Saya nyatakan switch port mode trang. Oke. Dengan demikian di sisi switch. Seharusnya sudah selesai. Saya show VLAN brief lagi. Lihat di sini ada VLAN 10 dan 30. VLAN 10 di Vesternet 11. VLAN 30 di Vesternet 6. Oke. Kita sebenarnya diminta untuk tes konektivitas lagi. Tapi ini akan menyatakan tetap akan gagal. Cuman gagalnya akan sedikit berbeda. Oke. Saya masuk simulation. Saya akan run. Akan dibatalkannya di switch-nya. Karena switch-nya menyatakan itu di VLAN yang berbeda. Saya tidak bisa mengirim kemana-mana. Interface saya mau ke gateway juga putus. Konfigurasi sub-interface di router 1. Jadi saya buka di router 1-nya. Enable. Terus kita nyatakan di interface-nya untuk gigabit 0-0. Interface gigabit 0-0. Langsung kita nyatakan sub-interface-nya. Kita akan buat dua sub-interface. Jadi diberikan tanda titik. Lalu 10 di sini ya. Gigabit 0-0. Sub-interface 10. Lalu kita nyatakan encapsulasinya yang sesuai. Encapsulation adalah .1q 10. Kemudian IP address-nya adalah 172.17.10.1. Dengan sat-net-net 255.255.255.0. Itu yang untuk menjadi gateway dari PC 1. Lalu di interface gigabit 0-0.30. Dan encapsulasinya kita nyatakan juga .1q untuk VLAN 30. Dan IP address-nya kita berikan di 172.17.30.1. Tab-net mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan interface utamanya. Interface gigabit 0-0. No shut down. Ini diaktifkan ya. Sekarang kita lihat nanti ini akan berubah menjadi hijau semua seiring waktu. Dan kita kali ini akan melakukan verifikasi dulu di router. Show IP interface brief. Akan menampilkan bahwa kita punya dua sub-interface dengan IP yang fungsional. Lakukan ping lagi. Test konektivitas. Ping lagi. Switch port mode trunk-nya sudah saya nyalakan tadi. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa intervilan routing disini berfungsi menggunakan sebuah interface fisik tunggal pada router 1 yang dipecah menjadi sub-interface virtual. Kita akan menghemat jumlah media yang digunakan dan jumlah interface fisik yang diperlukan. Tetap memungkinkan komunikasi antarvilan. Demikian penjelasan dari paket tracer 6336. Configuring router on a stick. Intervilan routing. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Joko Kristian, tunggu diri. Bye-bye.